Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Rahma Jaya Dan pada video kali ini saya akan mereview mesin cuci 2 tabung LG Keluaran tahun 2023 dengan tipe P700 NONP Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya Saya mendoakan kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua Amin ya Rabbal Alamin Jangan lupa bersyukur untuk hari ini Dan semoga hari kalian menyenangkan Oke teman-teman, seperti ini ya Mesin cuci 2 tabung LG yang akan saya review Mesin cuci ini merupakan model terbaru keluaran tahun 2023 Langsung saja saya bacakan spek labelnya untuk kalian Tipenya adalah P700 NONP Dengan kapasitas pencucian 7 kg Dan kapasitas pemerasan atau spin sebesar 4,6 kg Daya listrik yang dibutuhkan mesin cuci ini saat pencucian adalah maksimum 340 Watt Dan pada saat proses spin adalah maksimum 135 Watt Dimensi dari mesin cuci ini panjangnya adalah 76,1 cm Dengan lebar dari depan ke belakang 44,8 cm Dan tinggi 89,5 cm Mesin cuci ini made in Tiongkok ya Seperti ini ya mesin cuci 2 tabung LG yang akan saya review pada video kali ini Sebelah kiri saya adalah tabung untuk proses pencucian Sementara sebelah kanan saya adalah tabung spin atau untuk proses pemerasan cucian Bodinya berwarna putih dan juga terdapat list berwarna silver di bagian bawah pintunya dan kakinya ya Sementara bagian panelnya juga berwarna putih dengan tambahan warna silver pada bagian knobnya Kelihatan simple mesin cucinya ya Pada bagian panelnya terdapat 3 knob Yang ini digunakan untuk mengatur lamanya waktu spin atau proses peras cucian Lalu yang bagian tengah dapat digunakan untuk mengatur kekuatan atau gerakan pulsator mesin cucinya Kalian bisa pilih strong untuk pencucian yang kuat atau pilih normal Lalu drain untuk membuang air pencucian di tabung cucinya ya Dan yang terakhir bisa kalian gunakan untuk mengatur lamanya waktu pencucian Maksimal hingga 15 menit waktu pencuciannya ya Lubang yang ada di sebelah kiri ini adalah untuk masuknya air ketika proses pencucian Sementara lubang sebelah kanan digunakan untuk masuknya air ketika proses spin Pintu mesin cucinya belum transparan Dan kalian dapat langsung membuka pintunya Dan ketika kalian sudah membuka pintunya Kalian dapat menempatkan pintunya di bagian sisi mesin cucinya ya Dan sekarang saya review bagian dalam mesin cucinya Ini adalah tabung yang bisa kalian gunakan untuk proses pencucian Dan ini yang kalian dapatkan ya Ada pipa untuk masuknya air, manual book, dan kartu garansi Terdapat filter untuk penyaring kotoran atau serat pakaian Filternya masih terbuat dari kain Dan untuk melepasnya tinggal dipencet saja bagian atasnya sampai lepas seperti ini ya Lalu kalian bisa membersihkan filternya Dan kalau sudah bersih tinggal pasang kembali filternya ya Lalu terdapat pulsator di bagian bawah mesin cucinya Dan ini adalah tabung yang bisa kalian gunakan untuk proses spin atau peras pakaian Lalu yang ini nanti kalian tempatkan di atas pakaian Ketika kalian akan memeras pakaiannya atau spin ya Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel youtube Rahma Jaya Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan kalian semua Saya mohon maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh